Suasana Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang pada H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri semakin padat dengan calon penumpang. Sejauh ini penumpang kebanyakan untuk tujuan luar Pulau Jawa seperti Ujung Pandang, Makassar, Padang, dan Medan. Pihak Angkasa Pura II menyatakan bahwa pergerakan pesawat yang datang dan pergi mencapai 1110 pergerakan. Terdiri dari 558 pesawat yang datang dan 552 pesawat yang pergi dengan kenaikan jumlah pergerakan pesawat hingga 15%. Namun demikian pemudik yang menggunakan moda transportasi udara tengah dipusingkan dengan harga tiket yang selangit. Mereka yang akan mudik untuk tujuan Sulawesi misalnya hanya bisa pasrah walau tiket pesawat mahal. Kenapa abang tetap menggunakan pesawat terbang? Karena nggak ada pilihan lain. Kemudian ke Makassar kalau naik kapal laut kita nunggu dua hari dua malam. Biaya juga tinggi di atas kapal laut ya. Kalau boleh tahu kemarin kenaikannya berapa persen dari harga biaya? Terima kasih telah menonton!